Coba buka dulu kisah Rasul fasal yang ke-27. Ada hal yang kita perlu memobilisasi diri bersama-sama, dan ini bagian dari respon kita sebagai gereja atas apa yang disampaikan, dinubuatkan, kita terima nubuatan, kita terima pesan Tuhan dalam satu bulan ini berturut-turut, dan saya percaya ada sesuatu yang harus kita buat. Nah sebelum saya bacakan akan ayat yang tadi pagi jadi Rema buat saya pribadi, tapi juga ini Rema merupakan arahan, direction Tuhan buat gereja ini, saya ingin ingatkan saudara sesuatu begini, dalam kurun waktu 4-5 minggu terakhir, kalau anda perhatikan, anda datang hadir dalam ibadah kebaktian di tempat ini, kita mengerti bahwa semua hamba Tuhan yang melayani, semua bicara akan subjek yang sama, yaitu bahwa ada sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan di depan kita, tetapi tidak bisa ditangani dengan cara yang lama, seperti cara kita selama ini melayani dan menanganinya. Ya kalau anda simpulkan, semua itu bicara itu, saya sudah dengarkan semua pesan Tuhan yang disampaikan, semua nubuat yang disampaikan, lalu kemudian saya berkata kesimpulannya adalah bahwa memang betul Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang kuat, yang luar biasa di tengah-tengah kita, lebih daripada apa yang ada sekarang ini, tetapi cara penanganannya tidak bisa menggunakan akan cara-cara yang selama ini kita lakukan. Nah selama ini itu apa sebetulnya? Begini ya kalau anda perhatikan, dalam kurang lebih kurun waktu dua tahun terakhir ini, Allah memberkati kita secara banyak hal, hampir semua hal dia lakukan akan sesuatu yang luar biasa. Kita mengalami multiplikasi pelipat gandaan dalam berbagai hal, termasuk dalam jemaat dan sebagainya. Nah tapi semua itu termasuk kita lihat begitu banyak Tuhan kirim akan hamba-hambanya dari berbagai negara memberkati kita, saya tahu itu hal yang luar biasa. Tapi kalau anda tanya, apa yang sudah dikerjakan sebetulnya untuk bisa menerima semuanya ini? Jujur saya berkata, murni itu karena kasih karunia Allah. Hanya karena Tuhan mau, dan Tuhan berkata aku pilih kamu, aku pilih gereja ini, aku pilih kalian, lalu kemudian berkat anugerah Allah dicurahkan di tengah-tengah kita. Hanya itu. Secara jujur saya berkata, tidak banyak yang kita buat. Kita hanya mencoba mentaati Tuhan. Tapi saya mengatakan semuanya murni karena anugerah dan kebaikan dia. Jadi sebetulnya dalam dua tahun terakhir ini, kita mengalami pesta yang luar biasa. Kita pesta, kita pesta, kita pesta, kita pesta, kita pesta, kita pesta. Tidak berbuat apa-apa, semua dikerjakan Tuhan. Nah, itu baik sampai pada level yang sekarang ini masih memungkinkan kita pakai cara seperti itu. Pokoknya tinggal terima anugerah Tuhan dan tidak berbuat apapun yang lain. Sekarang saya mulai melihat bahwa ketika nubuat-nubuat disampaikan, beberapa pakai istilah yang berbeda-beda, tapi istilahnya sama sebetulnya. Anne Vanik dari Afrika Selatan berkata, sudah waktunya kamu ganti first neleng. Dia pakai istilah itu ya. Ada yang lagi, Henry Jones, dia pakai istilah, kalian sedang dalam masa transisi. Transisi itu kan perubahan. Dari satu level ke level berikutnya, dia berkata, kalian sedang mengalami perubahan, akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Semua itu disampaikan. Dan kemudian kita dengarkan berbagai pernyataan yang lain, intinya sama bahwa, Allah sediakan sesuatu di depan kita luar biasa, tapi terupanya tidak bisa lagi menggunakan cara yang lama. Sampai kemudian pada kebaktian tadi pagi, Ibu Nani menyampaikan firman, dan selama seminggu ini, saya hampir dan praktis tidak ke kantor sama sekali, saya di rumah, saya banyak doa, saya baca firman Tuhan, saya tanya, saya cari kehendak Tuhan, apa yang sebetulnya Allah mau, untuk ke depan kita ini mau ngapain sebetulnya. Karena kalau Anda lihat, dengan kapasitas gedung ini, tiba-tiba sudah dilema buat kita. Sekarang Sabtu kita buka, everybody can come, bukan hanya untuk youth, semua orang boleh datang. Kita anggap sebagai kebaktian ketiga kita. Tapi kalau itu penuh, karena dalam sebulan ini sudah double jumlahnya, kalau itu kemudian penuh pada akhir tahun misalnya, atau awal tahun depan, maka tidak ada alternatif lain, kemudian harus buat kebaktian yang keempat pada hari minggu. Dan itu membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi kita dalam kondisi yang dilematis sekali, dan ada begitu banyak hal, begitu banyak proyek yang sedang berjalan, dan saya melihat ke depan secara samar-samar, bahwa kalau itu terjadi, apa yang Allah janjikan itu luar biasa. Yang kita alami ini tidak ada apa-apanya sebetulnya. Nah, tetapi sampai dengan tadi pagi, baru Tuhan bicara begitu jelas sekali, dan yang disampaikan Tuhan, itu betul sebagian dari kotbahnya itu pesan buat kita sekalian. Kita diajari bagaimana kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau Anda baca di kisah 27, sebetulnya sebelum kapal itu karam, Paulus sudah memberikan berbagai macam peringatan, tapi diabaikan. Nah, Ibu Tani berkata, lebih baik mencegah daripada nanti kita mengobati. Nah, rupanya gereja ini seperti kapal, seperti kapal, dan kita sedang dibawa dalam satu poin ke poin berikutnya, terus berlayar sampai tujuan akhir yang Tuhan tentukan buat setiap kita. Nah, tetapi kalau sudah dalam masa tertentu, rupanya, sekali lagi saya berkata, kita tidak bisa menggunakan cara lama. Nah, sekarang saya berdoa Tuhan, ini ke depannya mau ngapain, lalu kita mesti ngapain sekarang? Nah, perhatikan ya saudara, kalau Allah ngomong sekali, itu sudah pentingnya luar biasa. Tetap itu perkataan Tuhan. Dia ngomong dua kali, itu sudah sangat-sangat penting, dan dia berkata itu sudah diteguhkan loh, dua saksi. Kalau sampai ngomong tiga, empat, lima kali, saya berkata itu harus, harus tidak ada pilihan lain, kecuali kita memperhatikan sungguh-sungguh, dan melakukan yang Tuhan inginkan. Nah, itu yang jadi concern saya selama seminggu ini, saya berdoa Tuhan, apa yang Engkau mau sebetulnya, dengan segala macam yang terjadi ini. Kelak, apa yang akan Tuhan buat di tengah-tengah kita. Nah, apa yang kemudian saya perhatikan, tadi pagi ketika Ferman disampaikan di kisah 27, ada satu ayat yang tidak dikotbahkan dalam kebaktian tadi pagi, tapi itu yang muncul begitu kuat. Dan detik itu saya tahu bahwa itu sebetulnya adalah remah buat kita. Apa itu? Lihat pada fasal 27, perhatikan pada ayat yang ke-9. Kita mengatakan, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Saya mau ulang kalimat yang terakhir saja. Anda perhatikan, ini yang bicara jadi remah buat kita sekalian. Waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Apa artinya, saudara? Sepertinya tidak ada hubungan ya, antara puasa dengan pelayaran. Tapi ini justru remah buat kita. Dan Tuhan berkata begini, selama ini kamu pesta, dan kamu melanjutkan pelayaran. Jadi itu kapalnya kapal pesta, gumbrang, 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 jalan terus. Tidak ada badai, tidak ada apapun. Tapi ketika terjadi perubahan, transisi akan terjadi, itu tiba-tiba kapal itu mulai melambat sepertinya, oleh karena tekanan angin yang ada. Akhirnya mereka berhenti, dan Alkitab mengatakan, bahwa waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya, untuk melanjutkan pelayaran. Dan Tuhan berkata begini, kalau kamu tetap ingin puasa itu lampau, artinya kamu tidak hidup, tidak doa dan puasa, kamu tetap mau gumbrang-gumbrang, kayak yang dulu, bahaya meneruskan pelayaran. Menangkap saudara, saya mau beritahu sesuatu begini, Dennis Sherman pernah kotbah bagus di kerja ini, dia berkata begini, bagaimana caranya mengetahui, strategi setan untuk menghancurkan Anda. Banyak orang berkata, doa pak, tanya Tuhan, segala macam puasa, membedakan roh, pemetaan rohani, mungkin itu ada betulnya. Tapi sebetulnya ada cara paling gampang, untuk Anda dan saya ngerti, bagaimana cara setan menghancurkan kita, apa strategi setan buat kita, gampang. Tanyalah kepada dirimu sendiri, seandainya kamu ini setan, apa yang akan kau buat terhadap dirimu itu? Ngerti gak gara-gara Anda? Jadi kalau Petrus Agung ini setan, misalnya ya, saya tinggal tanya, bagaimana menjatuhkan orang namanya Petrus Agung? Dan setan Petrus Agung ini yang ngerti saudara, menangkap. Jadi simple kan? Nah saya mau beritahu strategi setan buat kita. Dengar baik-baik, setan sudah tahu, jadi saya tidak perlu membocorkan rahasia ini. Dia tahu betul, saya tidak perlu takut ngomong karena dia tahu, sudah tahu. Dia harus hentikan kita sekarang, sebelum tidak bisa dihentikan lagi saudara. Nangkep saudara, dia mesti hentikan kita sekarang, sebelum kita tidak bisa dihentikan lagi. Dan itu akan dipakai semua cara, untuk menghentikan kita. Tapi saya beritahu, Allah itu, Tuhan yang menjamin kemenangan buat anak-anaknya. Saya dengar lihat, impact yang terjadi. Pak Tri yang di Palau, terakhir ada istri seorang senator, bertobat lewat ministrinya di Palau. Amen. Anda pernah dengar kesaksian teman-teman yang baru pulang dari Laos? Moms, para biarawan, di Laos, di Injili, pada terima Yesus. Ibu Ruth sampai bingung. Oh bisa ya? Bill Rigdon bawa rombongan puluhan kali, belum pernah berani Injil. Kali ini orang-orang Indonesia, memberitakan nama Yesus, dengan bahasa seadanya, dan yang bertobat banyak, terima Tuhan Yesus. Bayangin, kalau bukan karena kasih karunia Allah, kalau kita santai, kita berkata, kita nikmati aja, tenang-tenang aja, gak akan terjadi apa-apa. Salah. Sebab orang tidak pernah ngerti, apa yang di depan, yang dipasang buat kita. Nah, Tuhan berkata, kalau kamu tidak mau puasa, terlalu berbahaya, untuk meneruskan pelayaran ini. kita memasuki suatu dimensi baru sekarang, secara gereja. Masuk, saya yakin saudara, Tuhan masih berikan waktu kita beberapa bulan nih, masuk tahun mendatang, Anda akan lihat, semuanya berubah. Segala sesuatunya, cara berpikir, cara hidup, cara melayani kita, cara semua bentuknya akan berubah. Saya jujur berkata, belum mengerti seperti apa bentuknya, dan perubahannya. Tapi di roh saya bisa merasakan, ada sesuatu yang ilahi, akan segera dilahirkan di tengah-tengah kita. Amen? Nah, oleh karena itu, saya mau mendorong menghimbau Anda kalian. Saya mau tanya, siapa yang seumur hidup, mongkau belum pernah puasa? Coba angkat tangan dikit-tinggir. Itu ngaku aja. Makan bukan enak, biasa, atau tidak pernah puasa. Oke ya. Siapa yang pernah puasa dalam hidupnya? Coba angkat tangan yang pernah puasa. Oke, siapa yang cukup tahan puasa, sehari makan sekali ya? Coba angkat tangan dikit-tinggir. Oke. Tadi pernah puasa? Angkat tangan. Siapa tahan puasa? Tidak ada angkat tangan. Karena puasa setengah hari jam 11.15 sudah makan. Laitu bukan poso, telat makan, saudara. Berarti ini serius sekali. Oke. Saya mau mengajak kita belajar sesuatu. Mulai besok selama tiga hari, saya minta semua kita puasa. The best that you can. Yang terbaik Anda bisa. Lalu Pak, selama puasa ngapain? Banyak doa dengan bahasa roh. Sudah. Biarkan roh kudus yang nolong kita, doa apa, kita kagak ngerti. Sudah. Pak, ini puasa untuk apa? Pokoknya ini puasa. Tujuannya, supaya kita punya kekuatan di dalam ini kuat. Untuk kita bisa kalau Allah berkata, terus berlayar, tidak usah ditimpa bahaya. Nanggap saudara. Soalnya kalau Anda baca, ini kapal pecah loh akhirnya. Karena mereka terus nekat dan tidak mau dengar akan suara Tuhan. Nah, tidak ada orang yang mau kita pecah. Semua mau kita utuh sampai ketujuan dalam anugerah Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita meresponi akan perkataan Tuhan ini. Amen saudara. Jadi sekali lagi saya minta tolong perhatikan supaya mulai besok ya, Senin, Selasa, Rabu. Tiga hari aja. Kita puasa dan doa dengan bahasa roh. Yang banyak doa dengan bahasa roh yang banyak. Anda di mobil, di brompit, ngapain? Doa bahasa roh. Teman bilang, kok orang-orang itu? Ragenah itu? Kira satak harap sentikir ya. Saya mendorong semaksimal Anda bisa. Tapi kecuali satu hal, dua hal. Karena kesehatan, Anda merasa, Pak, saya enggak bisa. Anda merasa tidak cukup kuat secara iman, ya enggak masalah. Tapi sembahyang. Dan yang mampu, saya mendorong Anda. Tiga hari aja. Puasa. Dan kita akan lihat, nanti Tuhan akan memberikan arahan bagaimana lagi dalam kehidupan kita. Amen. Saya mau kita semua sampai kepada garis akhir dengan kemenangan yang dari Tuhan. Dan saya percaya rencana Tuhan itu akan luar biasa dan semua akan diberikan dalam anugerahnya. Sekarang mari kita buka firman Tuhan. Tadi juga sudah buka firman Tuhan. Tapi mari ini saya yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Mari lihat Ibrani, fasal yang ke-11, ayat yang ke-27. Saya diberkati dengan satu ayat ini yang saya ingin bacakan buat saudara. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Amen. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, ia bertahan because he saw him who is invisible. Dia bertahan oleh karena dia melihat Tuhan, dia yang tidak kelihatan. Saya ulang lagi, kalimat yang terakhir berkata, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bahasa Inggrisnya berkata, ia bertahan because he saw him who is invisible. Oleh karena dia memandang, dia melihat akan Tuhan yang tidak kelihatan. Alkitab berkata, Musa bertahan. Saya mau sampaikan beberapa hal buat saudara. Bagaimana cara untuk kita bisa menang menghadapi akan apapun yang dihadapan kita. Bagaimana cara punya kekuatan manusia batiniah yang membuat Anda bisa melewati akan gelombang hidupmu dengan menang. Semua orang sebetulnya, orang berkata itu, orang Jawa berkata sawang sinawang. Si A melihat si B berkata si B kok enak ya. B lihat si C berkata enggak, si C lebih enak. Tapi saya mau beritahu, setiap manusia, setiap orang itu punya lautan yang mesti dia lalui dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya bisa bertahan dan kuat? Saya mau tunjukkan beberapa hal yang penting buat kita. Yang pertama, ini hal yang sangat simple sekali. Untuk kita bisa bertahan, kita punya kekuatan untuk bertahan, tidak ada cara lain kecuali mata kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena kita dengan jelas berkata, Musa bertahan karena ia melihat memandang dia yang tak kelihatan itu. Selama kita melihat yang kelihatan, dengan gampang kita akan goyah. Tapi kalau kita melihat yang tak kelihatan, kekuatan kita bisa berlipat kali ganda. Sebab kita tidak lagi menggunakan kekuatan manusia, tapi ada inner strength di dalam kita. Kekuatan batiniah di dalam kita. Jadi, kalau nanti kita puasa tiga hari, itu melatih kekuatan dalam kita supaya makin solid, saudara. Kalau tidak, terlalu berbahaya. Amen, saudara. Nah, Musa bisa begitu kuat karena dia memandang kepada Tuhan. The message menerjemahkan bagus sekali, dikatakan, he had his eye on the one no eye can see. Ia telah mengarahkan matanya kepada pribadi itu, Tuhan itu, yang tidak ada satu mata pun yang bisa melihatnya. Inilah kekuatan dari memandang kepada Tuhan. Kalau Anda menghadapi begitu banyak hal dalam kehidupan saudara, belajar memandang kepada dia. Tidak melihat keadaan sebagai segala-galanya, tapi belajar pandang Tuhan. Anda akan ketahuan betapa tenangnya manusia batiniahmu, sementara engkau tahu begitu banyak gelombang dalam kehidupan Anda, tapi Anda akan berkata, Tuhan memberikan kekuatan batiniah dalam hidupku. Musa memandang dia yang tidak kelihatan. Coba buka Ibrani fasal 12 sekarang. Perhatikan pada ayat yang kedua. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Paulus atau penulis Ibrani ini mengatakan bahwa kita harus berlari, kita tanggalkan semua beban, semua dosa yang merintangi kita, kita harus bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, tapi lakukan itu dengan mata memandang kepada Tuhan. Nah, ini kesalahan banyak orang Kristen, ketika orang dalam perlombaan yang diwajibkan, ingat setiap kita itu ada hal-hal yang wajib kita ikuti, wajib kita lewati. Anda mesti ikuti akan apa yang diwajibkan itu dengan tekun dalam hidupmu. Kadang melelahkan, kadang menyakitkan, tapi ikuti dengan tekun apa yang Allah wajibkan dalam hidupmu. Tapi lakukan dengan mata memandang kepada Tuhan. Nah, persoalannya banyak orang Kristen gagalnya di sini. Waktu dia mulai lari, matanya bukan ke arah Tuhan, tapi ke arah kanan dan kirinya. Yang dilihat itu orang lain, yang dilihat pribadi lain. Begitu Anda ngurusi orang lain dalam pengertian tidak memandang Tuhan, tapi memandang sekitarnya, loh dia kok lebih cepat. Itu kok masih lambat. Pelari kok tengok-tengok gitu saudara, gak bakal menang. Pernah lihat pelari yang noles sana, noles ini, noles sana, noles ini? Itu kesalahan. Petrus pernah buat kekonyolan seperti itu. Coba buka Yohanes fasal 21. Banyak orang pengen ngerti Tuhan rencanamu apa dalam hidupmu. Setelah diberitahu, tidak fokus kepada rencana Allah. Dan setan tahu Anda akan dibuat mengalami destruction, gangguan, kanan-kiri, kekacauan kanan-kiri dalam persoalanmu, tapi perhatikan mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, lihat apa yang dialami oleh Petrus, coba lihat pada fasal 21. saya bacakan mulai ayat ayat 13, maaf, 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Perhatikan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikut lagu. Jadi jelas, ini rencana Tuhan buat hidupnya. Dari sejak saat itu sampai matinya kayak apa? Tuhan berkata, ini akan jadi jalan hidupmu. Ini adalah rencanaku buat hidupmu. Dari sekarang sampai nanti kamu mati, aku panggil lagi, ini rencanaku terbuka lebar di hadapanmu. Hebatan. Bagian Petrus sebetulnya tinggal apa? Ikuti apa yang Tuhan mau. Masuki rencana Tuhan dalam hidupnya. Lalu kemudian dia akan melihat kemuliaan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Lihat pada ayat selanjutnya. ketika Petrus ngapain? Berpaling. Ada garis bawahnya kata berpaling. Dan ini persoalan dialami oleh banyak orang Kristen. Ketika dia mulai berpaling, ketika dia mulai melihat ke arah yang lain, dia lihat siapa sebetulnya? Perhatikan. Ketika ia berpaling, ia melihat bukan melihat Yesus. Dia melihat orang. Dia melihat Yohanes. Ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus. Jadi ini dia mulai ngurusi urusannya orang lain dalam pengertian sampai membuat fokusnya hilang, saudara. Bukannya kita enggak boleh ngurusi persoalan orang lain menolong, membantu, bukan. Tapi arah mata kita sudah keliru. Banyak orang arah matanya ke orang lain, bukan ke Tuhan. Lalu mulai membanding-bandingkan, loh dia kok gitu, saya kok gini. Dia kok diberkati begitu, saya kok enggak. Dia kok ngalami itu, saya kok enggak ngalami. Dia dengar Tuhan ngomong, saya kok enggak dengar apa-apa. Kita sudah mulai ngelihat ke orang lain. Anda akan kecewa kalau begitu, saudara. Tuhan masih punya waktu untuk mengurus masing-masing dan melakukan yang terbaik untuk masing-masing pribadi demi pribadi. Kalau kita gampang terganggu untuk kita melihat kanan-kiri kita, lihat orang lain, bandingkan dengan orang lain, diri kita dengan orang lain, itulah yang membuat kita tidak pernah mencapai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya ulang ya, Alkitab berkata begini, dia berkata, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Lihat ayat 22, jawab Yesus, Yesus kalau menjawab ya enak, dia ngerti kalau ini orang ngebet banget pengen tahu nasibnya orang lain. Anda pernah enggak ngerasain gitu ya? Saya pernah ngerti ini, aku dengan dia sok hebat, mana sih? kalau Anda mulai kumpul dengan teman, Anda bertanya, aku dengan dia nanti hebat mana sih? Arutnya kaya mana, pinter mana, istrinya cantik mana, rumahnya bau besar mana, ada orang yang gitu ya, ngurusi, pengennya berantem, beradu untuk lebih hebat dari orang lain. Kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik dari orang lain. Kita dipanggil untuk tidak berkompetisi dengan orang lain. Kita dipanggil untuk apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita tergenapi dengan sempurna. Itu aja saudara. Kalau sudah mulai lihat, ini gimana Tuhan? Loh, kalau aku gembalai terus mati, lah dia gimana? Dan Tuhan ngerti betapa Petrus ini betul-betul penasaran. Jawabnya juga santai dan enak. Dia berkata begini, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Bagus itu saudara. Banyak orang itu membanding-bandingkan si A kok begini, si B kok begini, si C begini, anda bandingkan sampai si Z. Dia berkata, aku mau buat apapun kepada yang lain, itu bukan urusanmu. Tapi kamu ikutlah aku. Terus apa yang terjadi? Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, dari dulu memang gosip itu dari dulu sih saudara ya. Kalau berita baik, jarang orang mau dengar. Begitu berita negatif, wuh, nyebar luar biasa, gratis, tanpa bayar. Makanya Alkitab berkata, kamu ngomong yang sia-sia akan dihakimi oleh Tuhan. Ini Petrus ini saking diomongin begitu, bukannya langsung, ya wis Tuhan, puji Tuhan, aku ikut engkau. Enggak, malah tersiar kabar. Kira-kira dari mulutnya siapa yang ngomong duluan saudara? Petrus. Ya tau? Maka Alkitab berkata, tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yohanes, penulisnya sendiri, meluruskan berita itu. Dia berkata, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku mengendaki, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nangkap saudara? Jadi kalau Anda lihat orang lain, jangan terus iri atau merendahkan. Manusia bisa dua reaksi toh, negatif ya. Sama-sama negatif. Anda lihat orang lebih diberkati, kelihatannya, kan orang itu kan hanya lihat dari jauh saja lah. Orang itu sekadang-kadang seperti yang, istilahnya orang Semarang itu, Putri Gunung. Tahu Putri Gunung? Dari jauh bagus. Didekati saudara. Bopengnya luar biasa, enggak keruan itu dalamnya. Hanya dari jauh bagus, luar biasa. Anda deketi, kok kayak begini ya? Orang itu hanya melihat orang lain dari jauh. Jadi kalau Anda lihat orang diberkati, bersyukur. Jangan berkata, kok aku enggak? Lalu kita mulai membanding-bandingin. Kenapa ya? Aku tidak. Dia kok diberkati? Lalu kita mulai ngurusi dia, dan kita sendiri tidak bergerak kemana-mana. Lebih baik kalau Anda lihat orang diberkati, katakan, puji Tuhan, dan diberkati. Habis ini pasti aku. Atau Anda lihat orang sedang mengalami kesulitan. Mas Mur pernah mengatakan itu. Kamu jangan menertawain aku pada hari sialku ya, dia berkata. Karena ada orang begitu, kalau orang mengalami kesulitan, kesusahan, masalah, utang, problem rumah tangga, atau apapun, kita mencibir, kita berkata, benar enggak? Lihat, makanya Ustaz omongi. Loh kapan kamu ngomongi? Dalam hati. Saya mau beritahu ya, ada satu musuh yang kau tidak pernah bisa kalahkan kalau Anda latih ini dia. Apa itu? Omongan orang. Anda naik, Anda dimaki-maki, Anda di bawah, Anda dimaki-maki. Di tengah, dimaki-maki. di atas dikatakan, sombonglah sekarang, mentang-mentang punya duit, kedudukan, nanti ya, lihat ya, sudah zamannya kualik-kualik, kamu di bawah dikutuki malahan. Di atas tidak disyukuri. Begitu ada di bawah, orang berkata apa? Nah, bahasanya orang yang sama. Nah, makanya akan sudah, mestinya enggak, makanya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.